Selama pandemi, moms dan dads mungkin harus berpergian ke luar rumah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu transportasi yang banyak digunakan adalah Transjakarta. Namun transportasi ini juga rawan kerumunan dan berisiko menolarkan virus corona. Apa yang harus dilakukan agar moms dan dads tetap aman ketika menggunakan Transjakarta di tengah pandemi? Simak videonya sampai habis ya! 1. Masker Langkah pertama, pastikan selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut. Pengelola bus Transjakarta juga sudah mewajibkan semua penumpang menggunakan masker sejak 12 April 2020. Jenis masker yang bisa digunakan bebas, baik masker kain maupun masker sekali pakai. Langkah kedua, tetap jaga jarak aman antar penumpang bus, baik ketika berada di halte maupun saat berada di dalam bus. Jarak aman antar penumpangnya dianjurkan minimal 1 meter. Jangan paksakan berdasarkan naik bus yang kelihatan penuh. Sebaiknya, tunggulah sampai ada armada yang lebih sepi agar bisa menjaga jarak. Langkah ketiga, jaga kebersihan tangan. Meski di halte bus Transjakarta atau di dalam bus Transjakarta disediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, upayakan selalu membawa sendiri cairan pembersih tangan dalam tas. Gunakan cairan pembersih tangan setiap kali memasuki bus atau saat keluar dari bus. 4. Atur perjalanan seaman mungkin Tak kalah penting, aturlah waktu perjalanan agar sesingkat mungkin dan hindari jam-jam padat. Lalu pastikan moms dan dads sudah membawa alat pelindung diri sebelum keluar rumah. Pastikan pula moms dan dads dalam kondisi sehat. Jangan paksakan diri untuk keluar rumah jika merasa kurang enak badan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!